Snow juga oke-oke banget, Mawai Oh, terima kasih Oke, ini aku Kenapa? Boleh sambil bacain komen ga nih, Kak? Boleh Atau gimana nih? I love you, boleh Boleh-boleh Katanya parah sih Snow ga dikasih jersey baru Tenang, lagi otw guys Emang aku belum Ga ada photoshoot jersey ya Yang kali ini gantian talent lain, guys Oh biasanya? Nanti, ini gapapa lah nih Talent ini jersey lama, tapi aku suka kalo jersey ini Cantop Mukanya bagi-bagi jersey, Kak? Biasa kalo talent ada Ada dapet jersey Lebih priority dapet jersey Sama beberapa merchandise lainnya itu pilihan sih sebenernya BTW ini bukan replay ya, temen-temen Ini livestream, cuman memang Kita kan lagi fokus berdiskusi ya, jadi Baca komennya dikit gitu Ini ada Ada yang Ada yang Apa namanya Ngasih hold Ngasih Terima kasih atas supportnya Temen-temen Jangan lupa di-vote ya Nanti di-discord ya Di-vote-nya ya, Kak? Iya di-discord Ini ngasih api menyala Lanjut nih Kak Kira-kira nih Kayaknya Ada yang penasaran juga kira-kira Di RFC As talent gitu ya Kerjanya Day to day-nya Apa aja nih? Kalo untuk job desk Kewajiban Kita sebenernya Gak ada Lebih ke adanya tuh batasan-batasan Misalnya kita gak boleh posting Hal-hal berunsur sara Atau provokasi Kayak gitu-gitu Sama gak boleh terlibat dengan kasus Contohnya Maaf narkoba Atau mungkin Kasus-kasus Perjudian online Ya itu udah pasti gak boleh Ya kan? Tapi kalo sisanya job desk sih Paling kita harus posting konten aja Nah itu sebenernya opsional juga Dari RRQ tuh sebenernya gak ada Maksain kamu harus upload konten berapa tuh gak ada Cuman akan lebih baik Kalo misalnya kan kita sebagai talent Apalagi e-sport kan udah eranya digital banget nih Kalo aktif di sosmed kan otomatis lebih bagus dong Iya Jadi ya di Jimbau untuk lebih rajin update konten tuh ada Tapi mereka gak pernah maksa-maksa gimana sih Gak pernah Pokoknya semua di RRQ tuh sifatnya Kenyamanan talent juga diprioritaskan Jadi aku ngerasa oke banget di RRQ Karena kita kalo misalnya mau banyak project Mau misalnya ibaratnya kan kita sebagai talent Kalo sudah era digital kan pasti exposure itu juga diperlukan kan ya Karena perlu banget bagi kita untuk maintain social media dan terutama live stream kan Jadi ya itu udah jadi kewajiban kita tersendiri aja untuk nge-maintain itu RRQ hanya sebagai wadah yang menaungi dan dia tuh bisa kasih kita tuh saran-saran dan masukkan aja kalo misalnya kita ada yang kurang kayak gitu Ya lingkungannya mendukung banget ya kak Work life balance Iya bener Oke sih Bener Soal yang tadi selain memang sibuk di RRQ nya ada kesibukan lain dalam keseharianya gak kak Snow Kayak misalnya nge-gym atau ternyata kak Snow suka gambar suka menjahit Oh kayak lebih ke hobi-hobi casual ya Iya kira-kira Kalo hobi-hobi casual aku kebetulan olahraga aku suka Olahraga apa kalo boleh tau kak? Aku olahraganya ke gym Oke Aku suka mengisi waktu dengan hal-hal positif ya Jadi aku suka olahraga gitu Lalu aku ada course nari Nari modern dance atau traditional dance? Tarinya tari tradisional Tapi ini kebetulan baru Ya tapi ini baru berapa ya bulan keempat kalo gak salah Aku nari jadi termasuk hobi baru juga Nah terus aku lulusan interior design aku sih hobi gambar Tapi ya memang recently sih gak banyak gambar sih Cuman aku suka lihat seni Aku suka musik Terus aku juga suka foto-fotografi Lalu mungkin kalo lain-lainnya aku juga suka anime Aku suka banget sama anime Ton anime apa nih kak? Wah banyak banget Ini aku rutin dari yang favorit aku aja ya Aku suka Demon Slayer Chainsaw Man Terus Jujutsu Kaisen Lalu sisanya ya Hell's Paradise One Piece suka Karena One Piece itu kan termasuk anime yang jadul ya Dari dulu udah ada Kalo yang aku sebut kan sisanya tuh baru kan Nah Attack on Titan juga bagus Terus Inuyasha aku juga suka nonton Ini bahkan aku punya ini Taraaa Tanda Androidnya Ini lucu Iya ini lucu Tapi ini gak original sih Tapi lucu kan mukanya Iya Aku cuma lihat mukanya lucu aja Itu ada Inuyasha nih Kikyo Iya Kepucu kan Ada beberapa aku juga punya Gojo Sama ada Kujuh Samurai Samurai TX tau? Sudah no Kenshin bukan Ah Oh ya tau tau Ini aku juga suka Ini aktriata koleksinya Banyak banyak Tapi ya Aku sukanya yang kecil-kecil aja koleksinya Nah ini Gojo Gimana Iya aku suka Kalo Andi emang aku udah suka banget Dari SD ya kayaknya deh Pertama tuh nonton Naruto, lama-lama jadi nonton The Law of Oeki, Bleach, Captain Tsubasa, sampe Ninja, Hattori ya, sama GGG no Kitaro yang di Spacetune tuh, aku juga nonton. Tapi banyak deh aku nonton. Kamu juga suka nonton anime ya? Lumayan, lumayan. Aku juga kemarin sempet nge-scroll Instagramnya Kak Snow sih, kayak ternyata waktu Kak Snow cosplay itu ternyata suka anime ya. Boleh tau nggak, Kak, cosplay-cosplay itu? Boleh cerita dong? Cerita tentang apanya nih, soal cosplaynya? Kira-kira karakter apa yang menurut Kak Snow ini ketika cosplay itu kayak paling susah atau paling menarik, oh ternyata karakter yang Kak Snow cosplay-kan ini aku banget gitu. Oh, kalau karakter yang selama ini udah aku pernah cosplay, rata-rata aku suka. Cuman mungkin kalau favorite ya, favorite mungkin salah satu karakter di Demon Slayer, dia namanya Hinatsuru. Hinatsuru. Ya, dia jadi salah satu istrinya Hashira. Hashira itu ceritanya dia kayak gurunya. Hashira Anim bukan? Ya, Hashira Anim. Jadi, dia itu kan di Demon Slayer dia kan ceritanya ada manusia dan dia kan pembahasmi iblis kan? Nah, lalu ceritanya manusia ini yang punya kekuatan untuk pembahasmi iblis itu dia kayak ada gurunya. Gurunya itu sebutnya Hashira. Nah, si Hashira ini tuh kalau di Demon Slayer tau-tau kalau nggak salah ada 10 atau 12 aku lupa. Nah, salah satu Hashira tuh ada yang laki-laki dan dia punya istrinya tiga. Iya. Kayaknya itu tau, Hashira. Iya, 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 iya. Hah? Tengen bukan namanya? Iya, Uzui. Uzui Tengen. Betul. Iya, Uzui Tengen. Oh iya. Iya. Harusnya itu. Sama, tapi kalau selama ini sih kalau ngomong-ngomong soal cosplay, aku enjoy banget. Karena aku suka, aku suka baju cosplay itu lucu-lucu. Biasanya kalau orang nonton anime, ya. Kalau orang nonton anime pasti kan, ih, suka ya liat kostumnya gitu kan. Iya. Kayak dia cantik ya karakternya gitu. Jadi pasti kita, ya tapi balik lagi, cosplay kan bukan hobi yang murah ya. Jujur iya. Iya kan. Jadi untuk merealisasikan hobi itu, dan kalau misalnya kita merealisasikan hobi cosplay, itu kan pasti kita nggak mungkin langsung balik modal kan. Pasti. Iya kan. Jadi kayak butuh portfolio dulu, ya kan. Perjalanannya panjang lah. Kalau sekarang kan fokusnya udah lebih ke karir aja. Jadi udah bisa nih mulai jalanin hobi-hobi yang dulu aku belum kesampean gitu loh. Kalian gitu aja. Iya. Terakhir cosplay apa Kak? Kemarin kalau nggak salah aku liat cosplay yang ini ya. Apa? Oh ya kemarin sempet liat IGK Snow cosplay. One Piece boah. Terakhir itu cosplay One Piece. Iya betul-betul. Ada tiga. Oh ada tiga. Ada tiga. Ada terakhir Luffy. Terus Boa Hancock sama Niko Robin ya. Oh ini Niko Robin. Niko Robin. Nih nggak iya cocok sih sama Kak. Sebetulnya aku suka juga bajunya gitu. Tapi kalau dipakai given offline belum pernah sih. Oh berarti cuman nggak foto doang gitu ya? Iya. Iya untuk foto aja. Sekarang semaya paling bikin-bikin konten lah. Konten TikTok doang gitu. Iya. Buat cosmet aja. Kakaknya cakep. Kakaknya suka cosplay juga. Oh belum. Jujur beli bajunya mahal. Oh iya Kak. Mahal kan? Silet kan ya. Iya Kak. Aduh. Lagi. Iya memang. Nambung buat mendroid sih Kak. Jujur Kak. Oh iya.